Injil Lukas bab 5 ayat 2 ayat 12 sampai 16 Pada suatu ketika Yesus berada dalam sebuah kota Disitu ada seorang yang penuh kusta Ketika yang melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata Aku mau, jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun Juga dan berkata Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan Seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa Anak-anak yang terkasih Seperti kita ketahui Yesus sangat mengasihi setiap orang Meskipun orang itu penuh dengan dosa Penuh dengan penyakit-penyakit yang dianggap oleh masyarakat Tidak bisa hidup bersama dengan masyarakat lainnya Penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang dihindari oleh banyak orang pada zamannya Maka orang-orang yang sakit kusta sangat dihindari dalam pertemuan Atau dalam persahabatan di tengah masyarakat Seringkali kita juga melakukan perbuatan yang sama Dengan mengucilkan teman kita Menjauhi teman kita Dan juga mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang teman kita Atau memukul teman kita Atau membuli teman kita Perbuatan-perbuatan itu Menurut Yesus adalah perbuatan-perbuatan yang kurang baik Maka Marilah kita saling mengasihi Meskipun situasi dan kondisi teman kita Tidak sama dengan kita Marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh Untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik Maka dalam bacaan tadi Yesus menunjukkan Kedekatan dengan semua orang Termasuk orang-orang yang disingkirkan Juga Yesus Sangat dekat dengan semua orang Baik orang yang Kurang beruntung Maupun yang juga berkelebihan Maka marilah kita mensyukuri apapun kondisi dan situasi kita Dan menerima setiap teman kita apa adanya Tuhan Yesus Engkau telah menyembuhkan si kustaya yang datang kepadamu Semoga kami juga engkau sembuhkan dari penyakit-penyakit Yang menggerogoti jiwa dan raga kami Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati Terima kasih